Hai semua, kali ini saya mau bahas teori musik ya, tentang chord ya, chord progression dan penggunaannya gitu ya. Kan chord itu ada macem-macem ya, tapi yang umum itu, yang orang umum lah digunakan itu cuman chord mayor minor. Ya, ini paling umum nih, basic banget, tapi dari mayor minor ini, kita bisa mengembangkannya nanti jadi mayor 7, chord 9, bisa chord 11, bisa chord 13, bisa chord minor 7, terus dominant 7, apa lagi? Oke, minor 6, mayor minor 7, oke, kalau ini ada 10 tadi yang saya sebutkan, saya ulangi lagi ya, ada mayor nih, mayor, minor, diminish, mayor 7, chord 9, sus 4, augmented, Terus minor 7, udah belum tadi, gak tau ya, minor 7, terus ada chord 11, ada chord 13, 10 aja yang saya sebutkan ini ya, ini ada 10, berarti, nah jumlah Tulis ini kan ada 12, ada 12 nada ya, bukan tulis ya, kalau tulisnya banyak ada yang 88 key gitu ya, 88 key, jadi tulis itu kan ada, eh apa, sorry, nada itu kan ada 12, kalau 12 nada, misalnya dia hanya mayor minor, itu sudah 24 berarti, 12, 12 mayor, 12 minor, itu sudah 12. Nah, kalau misalnya 12 nada ini dibuat, jadi yang 10 tadi, 10, saya sebutkan variasi lah ya, 10 variasi chord ini, atau progression ini, berarti, 12 dikali 10 aja, sudah 120 chord gitu ya. Nah, kalau sudah 120 chord, saya pikir itu sudah cukup untuk kita bisa memainkan lagu dari genre apapun ya, tinggal nanti kan tinggal belajar masalah ritem, terus belajar sinkupation, ya sinkupation ini termasuk di dalam ritem ya, Terus nanti tinggal kita belajar lagi, apa, dinamikanya, terus belajar sound, kalau yang kita menyukai teknologi musik gitu ya, jadi dari 120 chord ini, itu sudah mewakili lagu-lagu rohani yang ada di youtube atau di platform manapun yang teman-teman mau dengar. Jadi, kalau misalnya saya kasih contoh lagu misalnya, ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya, itu kan semuanya chordnya cuma mayor minor aja tuh, ku mau cinta Yesus kelimanya, selamanya A minor, kalau dari C ya. Nah, terus, kalau kita punya chord yang 120 ini tadi, variasinya banyak, itu kita bisa jadiin banyak banget variasi chordnya atau progresi chordnya gitu dari lagu ku mau cinta Yesus. Jadi, lagu ku mau cinta Yesus itu jadi dari lagu yang chordnya sederhana bisa sampai susah banget, bisa. Nah, nanti saya coba jelaskan penggunaannya gitu ya, kapan digunakan misalnya dominant 7, kapan digunakan misalnya chord mayor 7, atau minor 7, atau chord diminis. Nanti saya coba jelaskan ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep ya. Nah, jadi yang disini yang diperlukan itu sebenarnya ini ya, menghafal ya, awalnya memang menghafal dulu, dihafal dulu, setiap nadanya, setiap scale-nya, supaya nanti waktu kita mau memasukkan rumus-rumus dari chord tadi itu nggak sulit. Jadi, sebenarnya ini sebenarnya sudah ada formulanya, formulanya ini yang perlu kita hafal. Misalnya kalau mayor kan, do, mi, sol, coba do, mi, sol, do, mi, sol. Nah, kalau misalnya dia minor berarti, do, mi, sol, do, mi, sol, ya mungkin segitu ya. Jadi, misalnya nada mi-nya diturun di setengah itu jadi minor. Atau misalnya chord 6 itu, C6 misalnya, C mayor 6 itu ada do, mi, sol, la, do, mi, sol, la, si do, ya do, mi, sol, la, ya gitu. Jadi, chord chord itu ada formulanya masing-masing. Nah, itu yang harus dihafal. Ya, yang saya ngerti sih, ini perlu waktu, tapi kalau teman-teman tekun untuk ngulik dari chord ini, formulanya ini pasti cepat. Contoh misalnya, kita misalnya pelajari dulu dari chord C gitu ya. Kalau dari chord C itu, C6 itu yang mana, C mayor 6, C mayor 7, baru nanti dipindah ke nada dasar D, misalnya D6, D mayor 6, D mayor 7, D11, itu gitu-gitu. Jadi, tinggal ketekunan teman-teman, mau berapa lama teman-teman menguasainya itu tergantung dari seberapa banyak waktu yang teman-teman punya untuk latihan, gitu. Kalau saya sih, sistemnya sih target ya, misalnya di, tadi ada 10 variable ya, berarti ada 10 C nih. C mayor, C minor, C mayor 7, C minor 7, C mayor 6, C diminis, C augmented, C sus 4, C 11, C 13. Misal nih, berarti kan C kan ada 10 nih. Saya lupa yang saya tahu itu ada 13 formulanya gitu. Jadi, kalau ini udah 10, berarti nanti pindah ke D, misalnya pindah ke E. Jadi, dengan itu misalnya 1 minggu itu teman-teman pelajarin misalnya dari C dulu, ya, setiap minggu nih. Berarti, misalnya tiap minggu 1, berarti dalam sebulan itu berarti teman-teman sudah punya 4, berarti dalam 3 bulan teman-teman sudah menguasai 120 chord. Gitu. Dan itu, mau lagu apapun, teman-teman, saya pikir hampir semua lagu rohani sudah ada di 10 chord ini, gitu. Oke? Jadi, mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap pelan-pelan aja, kalau misalnya nanti video ini karena dia lanjut terus di pelan-pelan aja, ya. Pelan-pelan, sampai teman-teman ngerti. Ya, saya mencoba untuk menjelaskannya secara detail. Saya coba sedetail mungkin. Ya, kalau mungkin ada yang terlewatkan, ya, dimaklumi, ya. Karena ini memang saya nggak punya catatan apapun mengenai materi ini. Saya hanya mencoba mengingatkan apa yang saya dulu pernah pelajarin, apa yang saya hafal aja, ya. Jadi, tapi sebisa mungkin ini benar yang saya ajarin, ya. Nggak mungkin keliru, karena ini yang saya selalu gunakan waktu saya perform atau pelayanan. Dan chord-chord ini yang menemani saya, ya. Menemani lagu-lagu yang saya mainkan. Oke? Langsung aja, ya. Ini dia, ya. Oke, jadi, kita mulai dari ini, ya. Tangga nada, ya. Jadi, tangga nada ini akan menentukan teman-teman itu nanti bisa memasukkan formula yang ada. Jadi, tangga nada yang akan kita mainkan itu adalah tangga nada diatonis, namanya, ya. Biasanya diatonis orang bilang, oke, kalau misalnya dari C berarti C mayor, gitu ya. Tangga nada C. Oke. Ini dia. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini basic banget yang harus teman-teman hafal. Mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Jadi, dari ke nada ini, oke. Jadi, teman-teman juga boleh. Ini dijadiin bahan untuk fingering, boleh. Misalnya. Ini, ini, ini sebenarnya wajib, ya. Ini basic banget yang teman-teman harus bisa. Mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi. Nah, itu, itu, itu basicnya itu, ya. Oke. Jadi, dari nada ini, jadi kalau misalnya saya buat begini. Do, re, berarti ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu. Kan sebenarnya, do itu satu. Do, re itu dua. Mi, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman harus hafal itu, jangan hafalnya. Jangan hafal C, D, E, F, G, A, B, C. Jangan begitu. Tapi, dari ininya, dari, dari do-nya. Dari satu, dua, dari, dari peng, sorry. Note angkanya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke. Jadi, kalau misalnya teman-teman hafalnya begini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu. Oke. Nah, dari sini, ini akan mudah, nih. Contoh, nih. Kita langsung masuk ke chord pertama, yaitu mayor, ya. Mayor itu kan, do. Kalau misalnya teman-teman mungkin ini tahu, ya. Sebagian pasti tahu. Sudah hafal lah di luar kepala. C, misalnya. Ini C, ya. Ini C mayor, ya. Nah, berarti kalau kita masukin tadi formulanya tadi. Dari do, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, satu. Berarti ini, itu kan berarti, Do, Mi, Sol. Ya, jadi, Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol ini adalah formula untuk chord mayor, ya. Berarti ini C mayor. Kalau formulanya, satu, tiga, lima, C mayor, ya. Ini kalau teman-teman ubah nada dasarnya yang lain, pakai aja formula ini. Misalnya, berarti kalau ini C mayor, berarti ada dong D mayor, ya kan. E mayor ada. Berarti C, 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 C mayor ada. Ya, berarti tinggal teman-teman cari lagi tadi. Misalnya tadi kan memulainya dari... Memulainya kan dari situ. Berarti teman-teman cari lagi itu, tangga nadanya dari chord lain. Misalnya di F, misalnya. Teman-teman hafal aja nadanya, ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Jadi cari tangga nadanya. Nah, berarti kalau ini... Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Berarti kalau tadinya Do, Mi, Sol. Ini berarti F mayor. Oke. Ini F mayor. Terus teman-teman mau ubah lagi ke misalnya mau... Ini kan biasanya orang cuma main di tuts putih. Nah, sekarang kita mau mainkan di tuts hitam misalnya. Gampang. Caranya sama, ya. Cari Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do-nya aja. Berarti contoh nih. Saya mainkan di D-cress. Boleh bilangnya D-cress, boleh bilangnya I-flat. Terserah. Orang banyak ada yang bilang I-flat, ada yang bilang D-cress. Terserah. Mana-mana aja boleh ya. Oke. Berarti kalau dari sini. Oke. Kalau ini dia. Mi, Fa, Sol. Do, Mi, Sol. Udah begitu berarti. Jadi teman-teman nanti silahkan cari. Di internet banyak lah. Masalah tangga nada itu banyak. Teman-teman search aja akan muncul tuh. Saya ada buku. Ini satu buku yang dia bercerita tentang scale ya. Jadi ada di dalam buku ini. Nanti teman-teman boleh beli. Ada di ini. Ada di Shopee. Ya. Nama Shopee-nya ini. Nanti teman-teman boleh beli buku ini. Jadi ada. Buku ini agak sulit juga kalau teman-teman dapat ya. Nanti boleh pesan aja kalau masih ada ya. Terus. Itu tangga nada ya. Misalnya ada yang begini. Ada yang dia kiri kanan sama. Ada yang dia kontra ya. Ada yang dia disini Do-nya. Disini Mi-nya. Begitu. Atau dibalik. Oh, sorry. Nah, di buku ini itu semuanya tentang scale. Dan juga tentang chord. Jadi, seputar di itulah. Kalau teman-teman nggak mau mikir ya. Di buku itu sudah ada semua. Oke, lanjut. Itu tadi mayor ya. Oke, mayor. Jadi, dari tangga nada diatonis ini, kita akan mudah nih cari yang lain. Nah, jadi. Tadi kan ini mayor. Do, Mi, Sol. Itu untuk C ya. Nah, sekarang ke minor. Minor itu sebenarnya hampir sama dengan mayor. Do, Sol. Sol-nya. Ini Do dengan Sol-nya sama. Cuman yang nada Mi-nya. Itu ada tanda Mol ya. Atau B kecil. B kecil itu dibaca Mol. Nah, jadi. Mol itu artinya turun setengah. Misalnya nada di sini kan Mi tadi. Nah, yang Mi-nya ini berarti turun setengah. Ini tinggal ke sini aja. Setengah itu berarti gini. Kalau ini ke. Turun itu ke atas gini. Kalau misalnya. Eh, sorry. Turun itu ke bawah. Kalau naik ke sini berarti. Nah, kalau dia begini. Ini berarti C minor. Sama. Jadi minor itu nggak selalu harus. Yang dipencet itu hitam ya. Nggak. Artinya itu sebenarnya. Nada ketiga ini turun setengah. Nah, ini berarti C minor. Nah, berarti kalau misalnya nih. Kita naikin nih. Nadanya ke C kres. Misalnya. C kres mayor. Ini C kres mayor. Berarti kalau dia misalnya C kres minor. Itu berarti yang F-nya ini. Itu turun setengah. Berarti dia ke sini. Gitu. Ke E. Gitu. Demikian seterusnya. Misalnya tadi F. F kan tadi ini. Berarti kalau dia F minor. Berarti yang nada Mi-nya ini. Itu turun ke sini. Nah, teman-teman. Ini kita masih hanya belajar ini ya. Belajar chord-nya ya. Kita belum belajar ininya. Belum belajar inversinya. Berarti kalau inversinya nanti. Kayak C misalnya tadi ya. C. C. Sama juga. Ini juga C. Karena dia inversi. Berarti ada dua bentuk lagi itu. Ada tiga berarti C. Ini C yang namanya orang bilang. Biasanya ini root. Akarnya. Terus inversinya. Inversi satunya ini. Terus inversi duanya ini. Kalau tadi misalnya C minor. Nah, berarti begitu. C kres minor. F minor. Gitu. Jadi. Dengan kita menguasai tadi yang hanya dari tangga nada diatonis. Kita udah ketemu banyak nih. Oke. Jadi. Gini ya. Ada yang kadang-kadang salah ini ya. Salah pengertian gini. Orang-orang klasik. Itu biasanya menganggap. Do itu adalah C. Bener juga. Tapi bagi kita yang orang-orang bermain pop. Itu Do itu bisa dipindah kemana aja. Misalnya C sebagai Do. Jadi teman-teman kalau lihat di buku lagu ya. Misalnya buku Ende atau Kidung Jumaat. Ada dibuat di situ. C sama dengan Do. Atau F sama dengan Do. Terus. F sharp sama dengan Do. Maksudnya adalah. Do nya itu bisa dari mana aja. Misalnya kalau misalnya Do sama dengan F gitu ya. F sama dengan Do. Berarti yang jadi satu F. Mainkan aja tangga nada F. Jadi kalau misalnya main di F. Itu bisa. Jadi mainkannya itu main dari tangga nada F. Nanti saya jelaskan lagi ya. Ini sebenarnya agak panjang ya. Jadi. Saya buat sebisa yang saya buat dulu ya. Yang penting teman-teman tahu dulu chord. Chord itu jenis-jenisnya gitu ya. Oke. Jadi teman-teman yang harus teman-teman tahu adalah. Kalau misalnya mau mencari. Chord. Mayor, minor. Usahakan saya kasih dua contoh aja ya. Dari C dan D misalnya ya. Atau G lah. Biar agak jauh dikit intervalnya. Jadi kalau tadi misalnya C. Kan begitu. Tadi kita udah punya mayor. Dan minor. Oke. Berarti ini sudah. Dua chord. Nanti. Chord yang lain kita bahas. Terus kita ke G misalnya ya. Kita mau dapatkan. G mayor dan G minor. Mainkan dulu tangga nadanya gitu ya. Oh sorry. Ini tangga nada G. Oke. Terus berarti kalau dia Do, Mi, Sol. Do, Mi, Sol. Berarti ini chord mayor G. Kalau chord minornya berarti nada Mi-nya turun setengah. Berarti ke sini. Nah ini minor. G minor namanya ya. Oke. Gampang ya. Mayor, minor. Jadi nanti teman-teman cari sendiri. Kalau misalnya mau cari bass minor mana. Ya hitung dulu. Misalnya berarti bass mainkan tangga nadanya dasarnya dulu. Nanti kalau teman-teman malas. Di buku yang tadi saya bilang aja disitu sudah lengkap. Teman-teman tinggal baca main. Oke. Sekarang kita masuk ke chord. Diminis gitu ya. Oke. Eh ini tadi penggunaannya ya. Oke. Penggunaannya. Jadi. Teman-teman bisa begini ya. Misalnya C ya. Saya main di C nih. Waktu itu ada yang nanya saya. Kak coba dong buatin video. Kalau misalnya ngiringin orang kotba gimana gitu. Oke. Saya misalnya ngiringin orang kotba ya. Ini saya mainnya di mayor. Di C ya. C mayor ya. Terus ada chord minornya. Ini masih C mayor nih. Saya ke C minor. Sekarang saya udah ganti lagi nih. Udah di G sekarang. Saya mau ke C lagi. Jadi pentingnya kita memainkan. Tahu banyak nada dasar. Tahu semua chord itu ya. Untuk begini nih. Kita mau. Itu tadi udah bisa ngiringin orang kotba. Mainkan aja. Misalnya kita gak mau main lagu nih. Mainkan chord-chord begitu aja. Gitu kan. Gitu. Jadi. Kita gak usah. Pusing-pusing. Mikirin lagu apa ya. Gitu. Gak usah. Kita mainin aja. Begitu. Oke. Sekarang kita ke chord diminish ya. Nanti melebar. Nanti next. Saya jelaskan lagi masalah ini ya. Oke. Sekarang ke diminish ya. Jadi. Kalau ada tanda sharp. Tanda pagar. Itu berarti nadanya naik setengah gitu ya. Kita naik setengah nada. Kalau naik tuh berarti misalnya C. C kesini naiknya. Kalau itu D. D berarti naiknya kesini. Kalau E berarti naiknya ke F. Kalau F naiknya ke F sharp. G naik gitu seterusnya ya. Yang dimaksud naik tuh naiknya naik-naik setengah ya. Jadi F sharp. Eh misalnya ada tanda sharp. Itu berarti naik setengah nadanya. Contoh. Saya mengambil contoh ini ya. C ya. Nanti sama G ya. Jadi kalau misalnya ini C. Berarti diminish tuh Do. Terus ada dua sharp. Dua sharp. Kalau ini dua. Do, Re. Berarti Re nya ini naik setengah. Berarti kesini. Terus Fa. Empat. Empat nya ini naik setengah. Empat sharp. Nah ini berarti D diminis. Eh C diminis. Nadanya agak unik ya. Jadi ini tinggal mainkan inversinya. Misalnya ini. Nah sorry. Ada ini diminis. Ada diminis setuju ya. Tambahin ini. Bisa empat begini. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya tadi ini C ya. C dim ya. Ini bisa jadi fingering juga. Kalau tadi yang D diminis setuju ya. Ini ada contoh lagunya. Lagunya judulnya. Judulnya Alive. Dari Israel and Ubrit ya. Dengerin aja. Tapi yang pastinya. Banyak. Dia mainkan diminis. Alive judulnya. Israel and Ubrit. Nanti didengarin ya. Saya gak mungkin bahas lagu itu disini. Karena mungkin ini sebagian yang dengerin ini. Masih pemula banget. Tapi untuk denger-dengarin aja boleh lah. Oke. Oke. Ke G ya. G. Berarti G kalau tadi di tangga nadanya ini. Oke. Berarti dia ini kan satu. Duanya dikasih sharp ya. Ini Do Re. Re nya kasih sharp. Berarti ini. Empatnya. Bi Fa. Oke. Fa nya ini dikasih sharp. Berarti ini. Ini diminis. G diminis namanya. Ini G diminis. Ini C diminis. Oke. Gampang ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ada core. Augmented namanya. Augmented. Atau biasanya. Dituliskan di. Ini itu. Apa. Plus. Tanda plus. Mudah-mudahan saya gak keliru ya. Ini materinya. Saya udah lama banget nih. Ini materi dulu banget. Mungkin materi 15 tahun lalu. Saya belajar. Jadi saya agak lupa. Ini benar gak. Plus itu adalah augmented. Sepertinya benar ya. Jadi. Biasanya ada orang buat C. Aug. Ya. C nya begini. C. Aug. Lihat. Terus. Setelah dia buat C. Aug. Kalau gak C. Aug. Biasanya penulisannya itu adalah. C. Terus ada tanda plus. Gitu ya. C plus. Nah itu berarti begini. Formula nya adalah. Satu. Tiga. Lima nya itu dikasih crash. Berarti kesini. Gitu. Beda kan bunyi ya. Jadi teman-teman kalau mau main. Jadi sebenarnya gini ya. Ada istilahnya. Wih. Bagus ya dia tangannya cepet banget tuh. Ada arpeggio. Sebenarnya. Teknik arpeggio itu adalah. Untuk mengelabui orang gitu ya. Misalnya begini. Kan yang dimainkan kan cuma ini. Ya dia dia buat arpeggio. Ya dia jalanin aja. Itu kebiasaan aja ya. Faktor kebiasaan. Jadi teman-teman. Sambil teman-teman mempelajari chord nya. Pelajarin juga arpeggio. Misalnya tadi. Terus C mayor. C minor. Terus C plus tadi. C augmented ya. Gitu. Terus ada apa lagi tadi. Terserah lah. Mau yang mana. Mau teman-teman buat. Oke. Terus. Kita buat lagi ya. 2 augmented. Augmented dari C. Berarti kalau G. G. Oh sorry. Berarti kalau dia G. 1, 3, 5 nya di crash. Sharp ya. Dinaikin di tengah. Gitu ya. Oke teman-teman. Ya mudah-mudahan ini. Gampang lah ya. Oke. Oke kita lanjut ke. Ini. Mayor 7. Oke. Jadi sebenarnya gini. Pengembangan dari C. Itu mayor 7. Oke. Jadi kalau dia C mayor 7. Berarti tandain mayor 7. Berarti tandain nada ke 7 nya. Jadi kalau tadi 1, 3, 5. Tambahin 7. Gitu. Ini mayor 7 berarti. Oke. Berarti kalau misalnya nanti nada yang apa. Dari nada dasar lain. C crash mayor 7. D crash mayor 7. Gitu. E mayor 7. F mayor 7. F crash mayor 7. Ini yang G mayor 7 ya. 7 nya. Gitu. Aduh gampang banget ya. Yang penting tadi. Yang tadi saya bilang. Basic nya adalah kita menghafal. Ini semua. Menghafal setiap. Doremi pasola si donya. Terus. Kita sekarang ke. Minor 7 ya. Oke. Minor 7 berarti. Nada ketiganya. Tadi kan kalau minor kan begini ya. 1, 3, 5. 1, 3, 5 ya. Nah yang ketujuhnya ini. Ini turunin setengah. Sini. Ini minor 7 namanya. Inversinya. Bisa aja. Gitu ya. Kalau G minor 7. Berarti. Tadi ini mayor. G mayor 7 ya begini. Turunin aja nada ketiga kesini. Ini G minor 7. Itu intro lagu. Lagunya Marshall ya. Ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Itu minor 7. Nanti teman-teman cari lagi ya. Misalnya berarti kalau C kres minor 7 gitu ya. Ini C kres minor 7. Turunin kesini. Ini C kres minor 7. Nah c kres minor 7. Kalau ketemu c kres minor 7 ya enak banget. Contoh nih ya. Saya mainkan dari C misalnya. Mainkan. C apa. Am minor 7 sama. D minor 7 ya. Itu yang saya mainkan. Mayor 7 dengan D minor 7. C. C-nya C mayor 7. A-nya A minor 7. D-nya D minor 7. G-nya G. Dominant 7. Enak kan? Oke. Terus. Kita masuk ke Dominant ya. Dominant 7. Jadi Dominant 7 ini Untuk Pengetahuan umum aja. Dominant 7 ini Biasanya Dipakai Untuk lagu-lagu Blues. Ya. Oke. Kalau dia Dominant 7 berarti 7-nya itu Mol. Gitu. Jadi Chord Dominant 7 itu 7-nya itu Mol. Atau gini. Berarti ini. Dia Yesus Tuhan kami Dia Yesus Lagu itu contohnya. Jadi C-nya Dominant 7. Yesus Tuhan kami Dia Yesus Dominant 7 juga. Jadi Jadi Lick-nya Lick Blues. Itu Dominant 7 ya. Nanti teman-teman Cari lagi lah ya. Oke. Saya pikir Ini dari saya dulu. Nanti Coba Dilatih lagi ya. Oke teman-teman Itu tadi Sedikit Yang saya bisa bagiin Sebenarnya Luas banget ya. Nanti Next saya Buat lanjutannya Video ini. Ini tadi Kita hanya masih Pengenalan Chord Ternyata udah Banyak banget gitu loh. Ini saya belum Masuk ke Penggunaannya Di minus itu Waktu kapan. Terus belum Masuk ke Penggunaannya Mayor 9 Atau Mayor 11 Score 13 Belum masuk ya. Nanti next Setelah video ini Saya coba Buat Penggunaannya Biar teman-teman Bisa aplikasikan Nanti Ke Lagu Ke Pelayanan Teman-teman Jadi Sebenarnya Lagu yang Sederhana Kita bisa Buat Jadi Lebih Berkembang ya Core progression-nya Dengan kita Awalnya Mengetahui Ini tadi Core-Core ini Pengembangannya ini Ya ada orang bilang Wah Core-nya Jazz ya Di lagu pop Juga bisa dibuat Jadi Sebenarnya Core itu ya Ya itu kan Masalah progresi ya Mau di lagu Apa aja Bisa Dan kebetulan Memang Jazz Banyaknya Pakai Mayor 11 Core 13 Terus Diminis Berapa Nah itu kan Sebenarnya bisa kita Terapkan Di dalam Lagu-lagu yang Kita mainkan Walaupun lagu Gereja ya Tergantung Teman-teman Penempatannya Tepat Gak gitu Ya memang Ada sebagian orang Yang masih Berpikir bahwa Udah Core-nya Gak usah Ribet-ribet Sederhana aja Ya terserah Masing-masing Di teman-teman aja Kalau saya sih Paling gak Saya tahu Mungkin Di gereja Saya gak bisa pakai Tapi paling gak Untuk saya Latihan pribadi Ya saya harus Harus Bisa berkembang juga Walaupun mungkin Gak kepake Di dalam pelayanan Tapi kan Waktu latihan saya Saya bisa Menikmati Menikmati Ilmu yang Luar biasa Itu Untuk Untuk Diri saya Sendiri Gitu loh Atau mungkin Waktu saya Main di Sekuler Ya saya bisa Terapkan Beberapa Chord Untuk Membuat Lagu itu Harmonia Jadi lebih Indah Gitu Gitu ya Teman-teman Jadi jangan Anti Dengan Chord-chord Yang Mungkin Terkesan Orang bilang Wah Chord-nya ini Terlalu Jazz Gitu Gak juga Chord itu Untuk Semua lagu Ya bisa Gak harus Genre-nya Jazz Atau Genre-nya Gospel Atau Genre-nya Folks Atau apalah Gitu Bisa Dimana Aja Gitu Oke Jadi Lati lah Yang saya Kasih Ini Tadi Sampai Anda Bisa Hafal Dan nanti Dimainkan Otomatis Kalau sudah Hafal Nanti itu Otomatis Bisa Kok Gitu Jadi Jangan Jangan Malas Jangan Ngerasa Enggak Penting Ya Terserah Kalau teman-teman Mimikirnya Begitu Tapi saya Ngemikirnya Untuk Kedepatnya Bahwa itu Akan Sangat Penting Kalau kita Kita Kan Gak Tahu Juga Mungkin Nanti Kita Mau Regenerasi Ada Yang Kita Bagiin Tapi Kalau Kita Misalnya Hanya Tahunya Mayor Dan Menasihkan Gitu Ya Kayak Saya Sekarang Ya Paling Gak Saya Sudah Mulai Apa Mau Berbagi Begini Paling Gak Ada Regenerasi Lah Untuk Kedepannya Meskipun Saya Gak Kenal Teman-teman Semua Dan Sebenarnya Gak Terlalu Penting Juga Saya Buat Buat Begini Ngapain Gitu Gak Gak Ada Duit Tapi Saya Sedang Tidak Cari Duit Tapi Saya Pengen Apa Yang Saya Punya Saya Share Ke Teman-teman Semua Ya Mungkin Di tempat Teman-teman Gak Ada Sekolah Musik Dan Mungkin Juga Ada Sekolah Musik Tapi Bayarnya Mahal Ya Paling Enggak Saya Bisa Memberkati Teman-teman Dengan Apa Yang Saya Punya Dan Teman-teman Gak Perlu Bayar Juga Gitu Jadi Saya Buat Video Ini Supaya Ada Regenerasi Gitu Meskipun Kita Gak Langsung Tetap Muka Ya Sebagian Ada Juga Memang Yang Les Dengan Saya Online Dan Ada Juga Yang Tetap Muka Gitu Cuman Saya Untuk Yang Kalau Misalnya Privat Itu Kan Biayanya Lebih Besar Dan Saya Memahami Teman-teman Kalau Misalnya Harus Les Kan Biayanya Besar Ya Makanya Saya Buat Video Ini Supaya Yang Jauh Yang Belum Ada Sekolah Musik Ya Bisa Belajar Juga Meskipun Yang Saya Bagikan Ini Pengetahuan Umum Haja Enggak Sedetail Mereka Yang Privat Gitu Ya Tapi Paling Enggak Dengan Pengetahuan Umum Yang Saya Bagiin Itu Teman-teman Bisa Nantinya Akan Memainkan Lagu Berija Bahkan Lagu-lagu Sekuler Ya Bisa Juga Karena Teori Dasar Musik Itu Kan Sama Mau Itu Musik Sekuler Mau Musik Rohani Sama Jadi Saya Harap Teman-teman Jangan Sekedar Nonton Video Ini Lewat Tapi Coba Di Ikuti Pelan-pelan Pasti Nanti Ada Yang Nyantol Lah Mungkin Gak Ada Sama Sekali Dan Sekarang Menurut Saya Lebih Enak Karena Medianya Sudah Banyak Kalau Dulu Saya Juga Seperti Teman-teman Otodidak Saya Juga Belajar Otodidak Dan Saya Cari Sendiri Rumusnya Gimana Kok Bisa Begini Jadi Saya Harus Berpikir Keras Untuk Menemukan Formulanya Nah Setelah Adanya Jamannya Udah Mulai Canggih Ada Google Ada Youtube Oh Ternyata Yang Saya Pelajarin Dulu Ya Ternyata Ada Pahannya Gitu Cuman Saya Gak Se Enak Sekarang Materinya Udah Tinggal Baca Pelajarin Kalau Dulu Enggak Saya Harus Berpikir Keras Ini Gimana Kok Bisa Begini Gimana Cara Menemukannya Gitu Seperti 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 Dibukakan Tentang Teori Dasar Musik Terus Sebenarnya Musik Itu Masalah Praktis Kita Tahu Teori Kalau Tidak Pernah Praktik Teman Teman Tidak Akan Bisa Apa Apa Jadi Justru Sebenarnya Tahu Teori Dikit Praktikin Contoh Kayak Gini Tadi Yang Kita Pelajarin Barusan Masalah Korp Progresi Teman Teman Kalau Pelajarin Tekun Selama Setahun Ini Paling Setahun Teman Teman Bisa Belajarin Ini Kalau Itu Sudah Agak Nyantai Setahun Ini Teman Teman Bisa Nguasain Itu Keren Banget Jadi Saya Video Ini Paling Bisa Materi Teman Teman Selama Setahun Teman Teman Ngeri Biaya Banyak Untuk Belajar Musik Yang Waktu Lalu Saya Bajarin Tentang Cara Baca Not Balok Itu Bagus Tuh Teman Tidak Perlu Pergi Sekolah Musik Untuk Belajar Not Balok Tapi Kalau Mau Lebih Dalam Masuk Sekolah Musik Saya Pun Akhirnya Untuk Mendalami Musik Saya Kuliah Musik Saya Ikut Ambil Master Class Terus Saya Juga Harus Beli Buku Buku Yang Berhubungan Dengan Musik Itu Banyak Banyak Buku Saya Yang Sampai Hari Ini Jadi Bahan Referensi Saya Untuk Belajar Jadi Belajar Itu Memang Harus Untuk Musik Selain Teori Tapi Praktek Juga Karena Dua Duanya Saling Berhubungan Gitu Sama Kayak Kita Istilahnya Begini Kita Lagi Belajar Tentang Memasak Kita Baca Di Google Cara Memasak Indomie Gitu Ya Jadi Kalau Di Ini Kan Di Indomie Sudah Ada Buka Bungkusnya Rendam Di Air Panas Terus Tuangin Bumbunya Terus Diaduk Itu Itu Kan Mie Biasa Tapi Kalau Misalnya Memasak Mie Rebus Yang Komplit Jadi Misalnya Masak Air Panas Terus Masukin Mie Sampai Mendidih Terus Masukin Sayur Atau Kalau Mau Dibalik Goreng Dulu Bumbunya Bawang Merah Bawang Putih Terus Kasih Telur Di Aduk Aduk Sampai Bercampur Terus Kasih Air Panas Masukin Mie Masukin Bumbu Kasih Sayur Kasih Tomat Kasih Macem-macem Itu Kalau Teman-teman Cuman Baca Gak Dipraktekin Gak Bakalan Jadi Itu Mie Itu Baca Teorinya Terus Dipraktekin Dan Teman-teman Pasti Pasti Bisa Kalau Belajarnya Serius Oke Jadi Itu Mungkin Dari Saya Mudah-mudahan Dengan Adanya Video Ini Teman-teman Semakin Semangat Belajar Harapan Saya Itu Teman-teman Jadi Semangat Belajar Teman-teman Jadi Makin Bertanggung Jawab Untuk Mengembangkan Talenta Kita Mau Memberikan Yang Terbaik Untuk Tuhan Melalui Pelayanan Yang Tuhan Percayakan Tapi Paling Tidak Kita Harus Bertanggung Jawab Untuk Mengembangkan Talenta Itu Sendiri Oke Itu Saya God Bless you Semangat Tidak Tidak